Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini ada garapan tentang perubahan atau mengubah tentang sekok segitiga pada motor sejenis bebek Khususnya pada motor Jupiter ini bro Dengan memodifikasi segitiga sekok punyaannya GLMAX Itu bro Terus apa aja yang kita perlu kita rombak agar sekok GLMAX ini bisa terpasang sempurna di motor bebek khususnya Jupiter ini bro Ini bro Ini bro kita lepas Sekok depan bebek itu kita lepas Ini segitiga As segitiga punyaannya GLMAX yang tadinya ini bro Ini Terus kita lepas terus diganti Dengan segitiga punyaannya bebek si bebek Ini bro Nah ini kita lepas Terus lalu kita pindah kesini bro Nah ini kita pindah ke T Ini segitiga punyaannya GLMAX Intinya gini A segitiga yang dari bebek khususnya Jupiter ini Atau T Sekok punyaannya Jupiter ini Kita lepas kita pindah kesini bro Ke segitiga punyaannya GLMAX Terus punyaannya GLMAX kita lepas ini Ini bro Seperti itu bro Intinya Kita tinggal pindah Ini seumpamanya Punyaannya Asnya Punyaannya GLMAX Ini kita tukar sini gitu bro Jadi As As sekok segitiga punyaannya bebek Kita oper ke sini bro Ke as segitiga punyaannya GLMAX Gitu bro Caranya gitu Terus cara Pasangnya Gini Gini bro Kita coba Cara pasang Nah Ini tadi sudah saya Coba Terus ini adalah Lakar konis Bawaan motornya Kita lepas Terus konis Konis yang lama Konis yang lama itu Saya taruh ke bawah Terus konis yang baru Itu Di atasnya bro Tujuannya untuk Mempresisikan Sidrat ini Di atasnya bro Kita coba Kita coba pasang bro ya Kita kasih setempet Sekalian bro Terus kita pasang Velorannya Seperti ini Nah Yang atas kita kasih setempet Agar pergerakannya itu Mulus Terus ini bro Setelah kita lakukan penyetelan pada Mur Konis Ternya Terus kita kasih lagi Satu lagi ring Ring bekas Ring bekas Konis bro Seperti ini Tujuannya Agar mempermudah Atau tidak ada Kalau ada Tekanan itu Tidak merusak Ini bro Segitiga Bagian atas bro Terus kita pasang Intinya gini Asegi 3 Punyaannya Bawaan 6 motor Khususnya bebek Itu kita lepas bro As kita lepas Seperti halnya Punya As segitiga Punyaannya Gelmec Itu kita juga Kita lepas Lalu kita Oper bro Yang kita butuhkan Cuma Asnya Agar presisi Anu Kon setir Itu pas Presisi Tepat pada Tempatnya bro Gitu aja Terus bekas Kodesnya itu Kita buatkan Kita buat Untuk Ring Bro Jadi hasilnya Seperti ini bro Tidak sepan Bawah atas itu Tidak sepan bro Seperti itu Terus Di atasnya Di atasnya Di atasnya Baut pengunci Ini bro Atasnya Baut pengunci Ini juga Kita kasih Ring Agar pergerakan Antara Baut Baut pengunci Ini dengan Segitiga Segitiga Atas ini Itu tidak Terjadi Penekanan Yang sangat Ekstrim Bro Hingga Menyebabkan Segitiga Baut ini Mudah patah Biasanya Kalau Segitiga Ini Patah Atau Cepat patah Itu Dikarenakan Karena kurang Presisinya Tempatnya Bro Ini Segitiga Bawah Bawah Atau Atas Itu Presisi Bro Ini Otomatis Dibuat Jalan Itu Enak Ini Bro Hasil Akhir Dari Komodifikasi Sekok Gelmec Ke Motor BP Ini Bro Itu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bunyak 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 Bro